Superman jadi jahat, Batman mati. Masa sih? Check it out. Selamat datang di Geek Station bersama gue Yosi. Dan gue Willy. Dan kali ini kita, setelah video sebelumnya, kita membahas tentang film Zack Snyder's Justice League alias Snyder Cut dari sisi review ya. Kini, kita mau membahas berbagai teori-teori liar nih. Yang, apa ya? Sepertinya bakal jadi clue untuk film selanjutnya. Iya, karena dari film Zack Snyder, yang kemarin itu yang Snyder Cut itu menyimpan banyak teori sih. Itu yang bikin kita penasaran sih dengan film selanjutnya. Kalau dibikin. Sayangnya kan, Webel ini kepala batu ya. Karena kabar terakhirnya si Warner Bros ini gak mau ngelanjutin si Snyder Cut ini. Gue gak tau kenapa. Mungkin karena mereka sudah capek dengan dengan film-filmnya Snyder Cut. Jadi mereka memutuskan untuk fokus ke film-film DC lainnya. Mungkin juga merasa gak bisa bersaing dengan studio sebelah. Yang udah nyampe End Game itu loh. Sebut aja Marvel. Gak tau sih, kalau menurut gue itu opportunity yang sangat-sangat-sangat sayang sih kalau mereka ngelanjutin. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang ngobrolin tentang teori-teori sih yang kira-kira apa sih kemungkinan yang akan terjadi kalau semisal si film Snyderverse DC ini dilanjutin. Kita beranda-anda lah sekarang. Yang pertama, ada kemungkinan plot cerita dari film JL2 dan JL3. Gimana Nios? Jadi sebelumnya itu si Zack Snyder ada bikin kayak satu exhibit kalau gak salah di Dallas. Di Amerika sana lah, jauh. Dia ngasih lihat kayak isinya itu ada kostum-kostum Batman V Superman, pas Nightmare, segala macem. Plus konsep cerita awal untuk Justice League 2 dan 3. Jadi itu menyeritain kayak setelah Justice League yang pertama ini lah. Kalian bisa cari di internet untuk konsep cerita itu kalau kalian masalah. Ya, kalau kalian males baca ya kita ceritain. Jadi di Justice League 2 itu konsep ceritanya ya antara ada nyeritain lebih ke Bruce sama si Lois lah. Kayak mereka tuh ternyata dibalik diam-diam menjalani hubungan. Gitu lah. Terus ceritanya juga lebih ke ini sih. Intinya sih tragis sih. Superman intinya bakal jadi jahat karena Lois Lane mati. Dia marah karena Bruce Wayne gagal menyelamatin Lois Lane di Batcave. dan dia juga kerasukan anti-life equation. Wow. Gara-gara dark side juga sih ceritanya. Ya intinya bakal perang besar lah di Justice League 2 sama 3. Ada Green Lantern juga disana. Kemudian banyak karakter yang mati kayak yang waktu kita lihat di Justice League pertama. Di Session Nightmare nya ya? Ya, yang Vision Cyborg ya. Yang waktu itu ada ngasih liat Aquaman sama Wonder Woman mati. Nah itu bakal dikasih liat di Justice League 2 sebenernya. Terus di Justice League 2 ini juga kabarnya bakal ada League baru ciptaan Lex Luthor. Alias Legion of Doom. Jadi seharusnya sih setelah Justice League tuh kayaknya bakal ada kayak film-film solo masing-masing. Kayak filmnya The Flash segala macem. Cuman kan gak kejadian kan. Bakal ada lagi film The Flash dan Aquaman. Terus kabarnya di Justice League 3 nanti Tapi anaknya Lois Lane ini ternyata bukannya anak Superman. Karena kan ternyata itu ada subplot dimana Bruce Wayne sama Lois Lane ternyata main belakang lah. Dan Lois Lane tuh ternyata hamil anaknya Bruce. Menurut gue itu subplot yang agak aneh sih. Yang gue gak setuju sih. Gue setuju kalo Warner Bros ngilangin subplot yang itu sih. Kalo di poin ini kita setuju sih sama Warner Bros ya. Karena agak aneh aja gitu. Lois Lane itu udah identik banget sama Superman. Dan Batman nya juga kan lebih deket nih di ceritanya sama Wonder Woman. Tiba-tiba dia main belakang sama Lois Lane. Gak Batman banget gitu ya. Gak gentle banget gitu. Dan di ending ceritanya ketika di satu poin. Batman bakal matilah ceritanya melawan Dark Side. Dan anaknya Lois Lane yang bareng Bruce. Bakal tumbuh ide namanya Bruce Ken. Secara konsep cerita yang awal ya. Dan dia bakal jadi kayak The Next Batman gitu lah. FYE ini kartu original ya. Bruce Ken gak ada di komik ataupun. Seharusnya sih gak ada di komik ya. Itu kayak karakter baru banget. Di kartun juga gak ada sama sekali Bruce Ken. Dan itu ya konsepnya kurang lebih gitu lah. Nanti juga bakal ada team up antara beberapa tim. Untuk di ini yang di konsep awalnya kayak Bruce Wayne bareng sama Joker, Deathstroke merah terus Cyborg sama The Flash. Kayak yang di sequence Nightmare di ending Justice League. Itu kurang lebih kalo untuk konsep yang Justice League 2 dan 3 sih. Sayang banget sih kalo gak dibuat. Teori selanjutnya nih. Pasti kalian yang nonton ke bagian-bagian akhir film itu ngeliat kan kalo Lex Luthor. Ketemu sama salah satu penjahat yang udah veteran banget lah di dunia DC yaitu Deathstroke. Iya disitu juga dia ngasih tau kan kalo misalnya si Bruce Wayne itu. Eh Batman itu adalah Bruce Wayne kan. Itu Batman itu Bruce Wayne. Jadi kayak dia. Nah itu sebenernya kalo apa ya. Kalo misalnya Snyderverse dilanjutin itu bisa banget nge setup buat film solo baru sih. Ini film solo Batman menurut gue bakal epic banget sih kalo memasukkan Deathstroke. Betul. Karena dua-duanya tuh manusia. Bukan manusia super. Tapi mengandalkan ilmu bela diri lah ya. Martial Arts. Ini bakal mengingatkan gue pada game Arkham Origins. Iya yang sekuensi yang apa sih? Yang Batman lawan Deathstroke. Dari jauh itu epic sih. Kalo kita bisa ngeliat live action versi itu mantep sih. Terus karakter dari Deathstroke yang versi Zack Snyder juga. Itu secara orang perawakan. Itu komik akurat sih. Jomaknya Elonnya udah keren banget menurut gue jadi Deathstroke. Nah. Kalo gak salah nih. Itu film Batman yang seharusnya jadi Batman versi Robert Pattinson. Itu rencana awalnya adalah menceritakan Batman lawan si Deathstroke ini. Cuman kan akhirnya siapa Ben Affleck. Gak batal jadi menulis naskahnya. Dia juga batal jadi producer akhirnya. Dan ujung-ujungnya dia batal jadi aktor di film itu. Jadi kayaknya dia lepas tangan lah. Kayaknya bebannya terlalu berat ya. Menjadi Batman. Menjadi sutradara. Kalo gak salah. Dia ada masalah pribadi. Pemberan utama. Dia ada stress karena masalah alkohol segala macam. Akhirnya dia lepas tangan. Dan jadinya itu jadi film Batman yang baru lah. Jadi kayak versi Matt Reeves yang diperankan sama Robert Pattinson. Itu juga kita belum tau ya kejelasannya. Itu entah Batman muda atau itu beda universe. Tapi kemungkinan besar sih beda universe. Iya itu kalo gak salah pernah baca itu bakal beda universe. Jadi gak bakal. Ya kayak The Dark Knight lah. Dia kayak berdiri sendiri gitu loh ceritanya. Gitu. Itu kemungkinan kalo misalnya dilanjutkan ya. Snyderverse. Itu salah satu kemungkinan yang paling besar sih. Film Batman versus Deathstroke. Karena itu. Betul banget. Itu keren cuy. Gue penasaran sih. Gue mau nonton sih. Sumpah. Gue langsung premiere gue beli. Nonton Batman versus Deathstroke. Teori ketiga. Pasti setelah kalian nonton Zack Snyder Justice League. Kalian ngeliat kan karakter-karakter lain tuh juga mekar. Gak hanya Batman, Superman, dan Wonder Woman. Yaitu ada Cyborg, The Flash. Sama Aquaman juga lah ya. Karena dia juga udah buat film solo. Nah. Dari film ini. Terlihat banget kalo Cyborg dan Flash ini memiliki potensi besar untuk dibuat jadi film solo. Iya sih. Karena kan sudah. Kita juga udah. Lebih diperkenalkan lah sama film Cyborg ini di Justice League yang pertama kan. Kayaknya bakal menarik sih kalo dia dibikin film solo sendiri. Bahkan kalo gak salah udah ada rencana sebenernya. Rencana awal untuk jadi film. Jadikan film solo Cyborg. Cuman karena. Ya dia ada kasus. Bukan kasus sih. Kayaknya dia gak suka lah. Ketika dia perlakuan. Atasan Warner Bros dan segala macem. Di balik layar lah pokoknya. Yang akhirnya dia gak jadi. Kayaknya gak jadi main film itu. Dan dia juga gak jadi muncul di film The Flash ya. Terus kalo The Flash tuh gue juga excited banget. Karena The Flash tuh secara memiliki vilain yang luar biasa lah. Vilainnya tuh keren-keren dan berpotensi gitu. Reverse Flash. Terus ada Leonard Snart aka Captain Cold. Captain Boomerang yang telah tampil di Justice. Captain Boomerang yang telah tampil di Justice Squad. Dan masih banyak lagi kayak Gorilla, Groot gitu. Jadi Flash ini kalo dibuat film solo juga. Apalagi Flashnya Ezra Miller ya keren banget. Udah potensi maksimal banget kan. Dia bisa mengundurin waktu. Masuk ke Spirit Force. Jadi kalo dibuat film solo tuh udah. Wah keren banget sih. Terus kabarnya yang film The Flash juga bakal masukin ini kan. Masukin Michael Keaton yang Batman pertama. Yang punya Tim Burton tahun 1989. Gue gatau sih itu film bakal ujungnya apa. Mungkin ngebuka multiverse. Tapi yang gue takutkan itu bakal jadi kayak tombol restart gitu loh. Jadi kayak menghilangkan dunia Snyderverse yang udah dibuat sama Zack Snyder. Berubah alur timelinenya. Jadi dengan film The Flash itu bisa aja ngereset dan menganggap Justice League yang kemarin. Dan Batman Fist for Man dan Man of Steel tuh kayak ga berlaku. Jadi kayak tombol restart biar ngebuka universe baru. Jadi ini sesuai dengan event Flashpoint lah ya? Ya mungkin jadi kayak dia ngebuka timeline baru lah ceritanya. Mungkin semacam Flashpoint. Ngomong-ngomong soal Flashpoint kayaknya bakal menarik sih kalo misalnya mereka bikin Batman versi yang... Bapak Thomas Wayne. Thomas Wayne ya jadi jahat yang dia nembak-nembak. Itu dulu sempat ada rumornya sih kalo dia mau dibikin jadi Batman kan. Cuman kayaknya ga jadi sih. Susah sih kayaknya. Dengan kondisi WB sekarang ya yang ga lagi galau-galau dengan arah DC. Ga galau sih kayaknya dia emang ga mau gitu loh. Buktinya mereka lebih fokus ke Shazam, Black Adam. Terus juga ada Suicide Squad yang baru. Suicide Squad yang baru, Our Man. Masih banyak lah proyek-proyek solo dari... Suatana tuh yang paling baru. Yang baru dapet penulis kan. Penulisnya tuh filmnya dapet nominasi Oscar tahun ini. Gua lupa judulnya. Terus juga ada Black Superman kabar ya? Iya katanya ada Black Superman. Yang rumornya dimainin sama siapa tuh? Comran? Michael B. Jordan. Cuman katanya itu... Gak tau sih kalo dari komik itu Superman yang beda sih. Itu bukan Superman yang... Jadi kayak Superman yang Kal-El sama yang versi Michael B. Jordan itu kayak 2 Superman yang beda. Art 1 sama Art 2. Jadi kalo itu dibuat harusnya gak masalah sih. Justru gue excited sih. Kabaran lah Black Superman-nya satu universe sama Batman dan Robert Pattinson. Ah... Kebetulannya gua ragu sih. Gua ragu sih kayaknya. Jadi kayaknya WB mau buat universe baru di atas universe baru. Konsep multiverse bagusnya ya bakal banyak karakter yang lompat-lompat sih. Cuman membingungkan penonton sih. Itu yang minusnya. Hmm... Apalagi penonton awam gitu ya. Apalagi penonton awam. Kok ini gak nyambung sama ini? Kok ini beda misalnya gak ada Superman kan? Akhirnya jadi bingung kan. Kan kalo Marvel rapi ya. Universenya satu. Semua jadi satu kan. Bahkan hal-hal kecilnya terkonek gitu loh dalam film Marvel. Iya. Terus Green Lantern. Oh iya. Green Lantern. Itu juga menurut gua berpotensi sih untuk dibikin filmnya kalo Zack Snyder diizinkan untuk bikin filmnya ya. Karena Green Lantern juga apa ya. Seru sih maksudnya. Katanya si Zack Snyder tuh berencana masukin Hal Jordan sebenernya. Hal Jordan versi Ronald Reynolds katanya di Justice League yang Snyder kemarin. Dan cuman gak jadi kan. Sama dia katanya kalo gak salah udah shoot atau baru mau shoot. Green Lantern versi Jon Stewart ya. Katanya cuman ditentang lah sama. Boleh lah ya. Bahkan katanya Zack Snyder hampir keluar dan gak mau lanjutin itu Snyder Cut gara-gara itu. Cuman akhirnya kan selesai juga. Dan Lantern Corps ini menurut gua menjanji kan sih. Apalagi kan sosok vilainnya Green Lanternnya juga keren ya. Itu Sinestro ya. Ada Sinestro. Rival Abadinya banget itu. Parallax juga. Terus Lantern kan ada banyak. Nah. Ada Killowong juga yang terkenal ya. Killowong iya. Terus Lantern Manusia juga banyak. Ada Hal Jordan. Terus yang di komik tuh ada Jessica Cruz ya. Sama Simon Best. Kalo misalnya diangkat jadi film tuh menarik sih. Terus juga ada Martian Manhunter. Ya. Menurut lu bakal jadi film solo gak nih? Buh. Bisa sih mungkin. Tapi karena pengenalannya masih kurang menurut gua. Ya mungkin bisa dikenalin antara Justice League 2. Atau ya mungkin jadi film solo sendiri sih. Cuman kalo menurut gua sih lebih bakal dikenalin. Lebih cocok dikenalin di Justice League 2 sih. Kalo film solo gua gak tau sih. Kayaknya kurang menarik deh. Itu karakter juga masih awal-awal banget. Kayak tiba-tiba muncul di tengah-tengah Sex and Justice League. Ini siapa nih? Kalo penonton awal. Lalu teori selanjutnya. Seperti yang kita tau ya. Setelah Justice League itu. DC merilis salah satu hero. Yang juga member Justice League sebenernya. Yaitu Shazam. Shazam. Ya. Yang menjadi pertanyaan. Kira-kira Shazam ini bakal join gak ke Justice League versi Zack Snyder nih? Apalagi kan di akhir film Shazam. Dia ngundang Superman ya. Ke kantin ada. Walaupun gak keliatan mukanya. Tapi ada kostum Superman ya. Nah menurut lu gimana? Bakal join gak? Gak dikredit. Persi menurut gua gak sih. Gak ya. Soalnya kan kayak film-film kayak Aquaman Shazam. Terus kayak Black Adam. Kayaknya dia bakal ngelanjutin continuity. Dari berdasarkan theatrical version sih. Yang Joss Whedon. Jadi kayak itu bakal jadi canon lah. Kalo yang Snyder Cut kayaknya bakal jadi alternate universe nya gitu sih. Sayangnya sih gitu ya. Padahal gua berharap banget Shazam tuh masuk. Karena ya emang untuk melengkapi ini kan. Member Justice League kan ada tujuh. Iya. Udah pas banget jadi Shazam masuk ke Justice League. Dan bisa adu canda kayaknya sama The Flash. Iya sih. Cuman kayaknya sih gak bakal kejadian sih. Iya. Terus juga ada Black Adam. Yang baru-baru ini filmnya telah mengumumkan nih cast nya nih. Iya. Beberapa cast. Ada Black Adam nya sendiri jadi The Rock. Terus ada siapa? Hawkman. Dan yang paling baru pas kita syuting video ini ada Doctor Fate. Yang main itu mantan aktur James Bond Pierce Brosnan. Wow. Wah itu Doctor Strange nya versi DC lah. Dan konsep ceritanya juga keren sih. Jadi gara-gara Louis Lane mati. Terus kemudian dia jadi jahat. Dark Side nginvasi bumi. Ini menurut gue itu... Ya itu... Opportunity yang harus diambil. Ini kayak plot gaming justice ya. Iya ini kayak injustice banget sih. Cuman kalau injustice kan dia Superman kayak ngebentuk timnya sendiri kan. Kalau ini bener-bener Superman jadi anak buahnya... Anak buahnya apa? Anak buahnya Dark Side. Terus beneran jadi jahat. Ya ancurin bumi lah. Nah itu dia. Nah itu dia sih paling teori dari kita ya. Kemungkinannya... Ini cuma teori. Jadi... Ya ada yang asal. Ada yang dari fans. Ada yang teori. Pemikiran kita juga lah ya. Dari Snyder nya sendiri. Dari Snyder nya sendiri. Kemungkinan-kemungkinannya lah. Kalau misalnya suatu saat si Walker Bruce dan HBO Max tertarik. Untuk melanjutin si Snyder first. Ada rumor dimana Netflix mau beli ya kabarnya. Nah itu rumor terakhir loh. Katanya si Netflix sama HBO Max itu lagi rekutan lah. Sama si Zack Snyder mau ngambil. Karena yang pertama kalau Netflix karena Army of Dead. Film terbarunya si Zack Snyder. Itu belum rilis kan. Cuma mereka suka nih katanya. Nah jadi si Netflix ini tertarik untuk. Narik si siapa namanya Zack Snyder. Oh jadi bukan Justice League nya nih yang ditarik ke Netflix. Kalau HBO Max. Sayang banget. Tertarik ya karena si Justice League nya sukses besar. Betul betul betul. Entah kalau nanti mereka ditarik. Dia ditarik ke HBO Max. Buat lanjut Snyder first lagi. Atau film lain. Gue gak tau. Tapi again ini masih rumor. Dan ini masih belum betul. Bener atau engga. Jadi jangan diterun bulat-bulat. Jangan langsung. Wah bakal ada Justice League. Ada Justice League 3. Ada Green Lantern. Enggak. Ini masih rumor semua aja. Kita berdoa yang terbaik aja lah buat DC. Semoga bisa dapat jalan yang lurus. Jalan di Marvel. Karena sekarang kan masih bercabang-cabang gak jelas kan. Mereka mau kemana. Benung. Mereka berharap Snyder first. Tapi dia di sisi lain juga. Nge-develop film solo lainnya. Jadi ya. Oke. Oke. Itu dia dari kita. Jangan lupa. Kalau kalian ada juga saran-saran. Atau ada komentar pendapat-pendapat yang. Wah gue gak setuju nih. Wah gue setuju nih. Boleh banget kalian komen nih. Di kolom komentar. Tuluh sekali. Jangan lupa. Klik tombol like. Jika kalian suka video ini. Share video ini kalau kalian suka. Dan juga subscribe channel Upstation Media. Kalau kalian suka kontennya. Itu. Gue Yosi. Gue Willy. Sampai jumpa. Ciao.